Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi perihal Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov Di program SPSS Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS Alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang Konsep dasar dalam uji normalitas Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui Apakah data berdistribusi secara normal atau tidak Salah satu uji prasarat yang harus terpenuhi Dalam analisis regresi maupun statistik parametrik Adalah uji normalitas Dalam analisis regresi Variable yang diuji dalam normalitas adalah Variable unstandardized residual Sedangkan dalam pengujian prasarat untuk statistik parametrik Misal uji bedati tes ataupun one way ANOVA Setiap variable harus diuji kenormalan datanya Nah, ada beberapa metode yang bisa mendeteksi kenormalan suatu data Di antaranya yaitu metode Kolmogrov Smirnov Uji normalitas Kolmogrov Smirnov merupakan metode yang paling sering digunakan oleh peneliti Metode ini digunakan jika data berjumlah besar Yaitu lebih dari 50 data Nah, selanjutnya saya akan menuju ke program SPSS Nah, disini saya menggunakan SPSS versi 23 Dan di dalam video ini Saya akan melakukan Dua kali uji normalitas Yang pertama Yaitu melakukan uji normalitas Sebagai prasarat dalam statistik parametrik Dan uji korelasi Dan yang kedua Yaitu melakukan uji normalitas Sebagai prasarat dalam analisis regresi Dan langsung saja Saya akan melakukan uji normalitas Kolmogrov Smirnov Caranya Kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih non parametrik test Selanjutnya pilih legacy dialog Lalu pilih one sample KS Nah, disini sudah muncul kotak dialog ya Kawan-kawan semua Masukkan kedua variable Ke kolom sebelah kanan Lalu pilih ok Nah, disini sudah muncul output Uji normalitas Kolmogrov Smirnov Nah, sebelum kita melakukan Interpretasi pada output Uji normalitas Kolmogrov Smirnov Alangkah baiknya Kita harus mengetahui tentang Kriteria pengujian dalam Uji normalitas Kolmogrov Smirnov Jika nilai signifikansi atau nilai P value Kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan Data tidak berdistribusi secara normal Dan jika nilai signifikansi atau nilai P value Lebih besar dari 0,05 Maka berkesimpulan Data berdistribusi secara normal Nah, bisa dilihat pada tabel One sample Kolmogrov Smirnov test Nilai asimsic total pada variable X Sebesar 0,184 Nah, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variable X Berdistribusi secara normal Nah, selanjutnya Untuk variable Y Memiliki nilai asimsic total Atau nilai P value Sebesar 0,139 Nah, nilai tersebut Lebih besar dari 0,05 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Variable Y Juga berdistribusi secara normal Nah, berhubung kedua variable Yang digunakan memiliki nilai P value Lebih besar dari 0,05 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Asumsi normalitas data terpenuhi Nah, setelah asumsi normalitas data terpenuhi Kawan kan semua bisa masuk ke dalam uji hipotesis Baik menggunakan korelasi Pearson Maupun statistik parametrik Dimana statistik parametrik yang kumacut Yaitu compare test Di antaranya Independent sample test Maupun one way ANOVA Dan selanjutnya Saya akan melakukan Saya akan melakukan uji normalitas data Sebagai prasarat dalam analisis regresi Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu Memunculkan variable Unstandardized residual Caranya Kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih regression Selanjutnya pilih linear Nah, disini sudah muncul kotak dialog ya Kawankan semua Masukkan variable X ke kolom independent Lalu variable Y ke kolom dependent Lalu pilih save Checklist pada unstandardized residual Selanjutnya pilih continue Dan yang terakhir pilih ok Nah, disini sudah muncul variable unstandardized residual Nah, variable inilah yang akan saya uji menggunakan Uji normalitas kolomogro Smirnov Caranya sama Kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih non-parametric test Selanjutnya pilih legacy dialog Lalu pilih one sample ks Nah, disini sudah muncul kotak dialog ya Kawankan semua Kita reset dulu aja Masukkan variable unstandardized residual Kembal ke kolom sebelah kanan Lalu pilih ok Nah, bisa dilihat pada tabel One sample kolomopro Smirnov test Nilai asimsic two tail Atau nilai pay value Sebesar 0,200 Nah, nilai ini lebih besar dari 0,05 Maka berkesimpulan Data berdistribusi secara normal Nah, setelah data berdistribusi secara normal Kawankan semua bisa masuk ke dalam uji hipotesis Yaitu menggunakan analisis regresi Baik menggunakan regresi sederhana Maupun regresi berganda Nah, saya tekankan lagi ya Kawankan semua Dalam analisis regresi Variable yang diuji yaitu Unstandardized residual Sedangkan dalam statistik parametrik Maupun uji korelasi Pearson Semua variable harus diuji kenormalan datanya Kurasa cukup sekian Penjelasan dan cara praktek Bagaimana melakukan uji normalitas kolomopro Smirnov Menggunakan program SPSS Dan seakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!